Intro Kabar kurang mengenakan datang dari ayah Amar Joni mertua Iris Bela sakit pikirkan nasib sang anak Diduga masalah hukum yang menjerat sang anak membuat ayah Amar Joni jatuh sakit Bahkan sang ayah dikabarkan sampai dilarikan ke rumah sakit jelang sidang tuntutan Amar Joni Banyaknya kabar simpang siur soal kondisi ayah Amar Joni sakit membuat pihak kuasa hukum buka suara Abadullah Emil Umar Alamudi tak bisa memastikan sakit apa yang dialami ayah mertua Iris Bela tersebut Dia belum bisa memastikan apakah benar ayah Amar Joni sakit sampai harus dilarikan ke rumah sakit Wah saya kurang tahu yang jelas ada keluhan lah sampai dibawa ke rumah sakit Kata Abdullah Emil yang ditemui di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Kamis Entah ke dokter atau ke rumah sakit saya enggak tahu insyaallah Mudah-mudahan enggak sakit serius lanjutnya Namun ada kemungkinan bahwa ayah dari kliennya itu mengalami stres Cuma ya mungkin yang jelas bapak mungkin stres ya tenang kuasa hukum Amar Joni Ya pasti dia kepikiran anaknya lah lanjutnya Meskipun demikian kuasa hukum Amar Joni berharap ayah dari kliennya Tak mengalami masalah kesehatan yang serius Mudah-mudahan enggak terjadi apa-apa tutupnya Sebelumnya Amar Joni mengaku semua ini karena kelakuan sopirnya yang lebih dulu mengkonsumsi barang haram Saat menjalani sidang lanjutan kasus penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Kamis Amar Joni mengungkapkan fakta baru dijelaskan Amar Joni jika dia mengaku salah karena pakai narkoba Suami Iris Bella ini mengaku bahwa dirinya terjerumus narkoba karena ulah sang sopir Amar Joni mengaku mengungkapkan bahwa ia mengikuti sang sopir mustakim untuk mengkonsumsi narkoba Terpengaruh sopirnya Amar Joni pun nekat mengkonsumsi narkoba bahkan dibantu oleh mustakim Saya tahu mustakim suka pakai sabu Saya ikut-ikutan kata Amar Joni kepada jaksa penuntut umum atau JPU Ia juga mengatakan bahwa mustakim sempat menawarinya untuk membeli narkoba Pada akhirnya aktor 30 tahun ini pun menitip barang haram tersetup setiap kali mustakim membeli Berkat jasa mustakim ini Amar Joni kerap memberikan upah kepada sopirnya berupa uang Nominalnya beragam tapi Amar Joni menyebutkan upah tersebut Sekitar 300 hingga 500 ribu rupiah Gak tentu nominalnya kadang 500 kadang 300 BW RAM Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Terima kasih telah menonton!